Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya ini, negaraku, oh negaraku, hidupan sepenuhnya, dikayu semua. Atlet Paralimpik Negara menggegarkan dunia, khususnya Bumi Malaysia, mencatat sejarah merangkul tiga emas dan satu ganser. Abdul Latif Romli, antara sebaris nama yang harum meniti di bibir peminat sukan tanah air maupun luar negara. Abdul Latif Romli, antara sebaris nama yang terakhir. Abdul Latif Romli, antara sebaris nama yang terakhir. Abdul Latif Romli, antara sebaris nama yang terakhir. Abdul Latif Romli, antara sebaris nama yang terakhir . Abdul Latif Romli, antara sebaris nama yang terakhir. Sekolah-sekolah. 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 Sekolah-sekolah menengah. Itu kami ada yang pantau. Dia pergi tengok. Dia ada jahat tiga. Dia main aktif. Sokan. Selalu cikgu dah ajak dia main sokan. Dia main sokan. Macam-macam dia main. Lari berpagak. Lompat jahat. Lompat tinggi. Rasa berdebar juga tengok pelawanan itu. Tapi saya target mak. Target ini tak mah. 7 September 2016 membuka tirai Temasha Sukan Paralympic 2016 yang melibatkan 4,300 atlet kelainan upaya yang datang dari 161 buah negara. Latif mula memperbaiki prestasi pada lompatan seterusnya 7.54 meter dan menamatkan saingan pada 7.60 meter yang tidak mampu dicabar peserta lain. Lompatan latih ini pada peringkat awal kita dah kenal pasti sesuai untuk acara lompatan. Jadi kita khususkan program latihan dia. Selepas itu fokus kepada acara lompatan. Pada peringkat awal latih ini kita bagi lompat jauh, lompat tinggi dan juga lompat kijang. Jadi pada umur dia tingkatan 2, latih telah mula didedahkan dalam kejohanan antara sekolah dan juga mewakili negeri pelih dalam kejohanan pendidik khas kebangsaan yang diadakan di Kuala Lumpur pada waktu itu. Dalam kejohanan pendidik khas kebangsaan, Abdul Latif waktu itu telah menangani 2 pingat emas kategori junior, kategori rendah lah dalam makcera 100 meter dan juga lompat jauh. Tapi untuk bersama-sama rakan normal ni, dia belum menampakkan lagi kejayaan. Peringkat awal kita menghadapi masalah sikit lah berkaitan dengan penerimaan dia dan tangan latihan. Tapi Encik Gunan ada, dia pandai dia terlibat dengan pendidik khas. Jadi dia pandai untuk menguruskan budak-budak pendidik khas ni. Jadi seserah lah kepada Encik Gunan. Oleh macam mana pun latih ni seorang yang kata rajin lah pada peringkat selepas umur 16 tu dia dah mula buka mata lah untuk lebih meningkat sebab dia dah tahu dia akan berjaya menewaskan atlet-atlet yang normal ni. Sikap dia yang sikit-sikit, kalau ada orang yang lebih pada dia sikit, dia akan susah sikit lah. Tapi bila dia usaha, dia akan berjaya, dia akan meneruskan kejayaan dia lah. Ibu bapa bintang Paralympic ini membesarkan anak-anaknya hasil dari melakukan kerja-kerja kampung. Ibunya turut menjalankan perusahaan membuat kerisik. Mengenuhkanku alamlah secinta yang terpenang sekian lama osyukupannya yang telah berikan padaku ahir-ahir selamat menikmati Pada lompatan yang keempat Beliau berada dalam keadaan yang baik Tetapi fokus dan balance Ketika di atas udara Mengakibatkan beliau tidak dapat Kontrol bodi dan kaki yang terkena pasir Lebih awal sebelum dia landing Kerisauan pada saya tidak ada masalah Sebab sebagai atlet itu perkara biasa Normal sebagai atlet nombatan Belum saya masuk main sukan Dalam sekolah rendah itu Saya ada ikut mak Pilih tengok akak dan abang main sukan Lepas itu retik di hati Nak try juga kan Nak join main sukan ini Lepas itu tak apalah Maknya pun sokong Main-main-main Lepas itu boleh masuk Sekolah rendah itu Sekolah rendah itu Sekolah Sekolah Rumah musyikan Lepas itu sekolah menengah Sekolah juga Lepas itu ke negeri Lepas itu Form Form 4 kot Saya masuk MSN Ada Orang JBS JBS itu tolong saya masuk MSN Dekat Paralympic Saya dah pecahkan rekod dunia Banyak 3 kali Itu memang Saya punya target sekali Tapi Tak sangka boleh Sampai 3 kali Yang pegang rekod dunia Dulu sebelum ini Dari Sepanyol Sekarang saya pegang Mungkin nanti Next pula Tahun depan Saya akan break lagi sekali Apabila saya menang itu Perasaan saya Sangat terharu Dengan sebab Perasaan saya pergi Rio itu Memang ada target Nak menang Lepas itu Dah menang itu Tuhan saja Saya tahu perasaan ini Macam mana Nak menanginya Mungkin Lepas itu Nak sambung training Untuk naik game Tahun depan Asyaparai game Kalau C game Kalau boleh main Insya Allah Atau dengan World Champ Dua game Asyaparai game Dan World Champ itu Nak Tahankan Mas Dan Memperbaiki Catatan rekod Si game itu Nak Baik yang terbaik Kalau boleh Join Anak kelahiran Perlis ini Berjaya menambah Koleksi pingat emas Di Sukan Paralympic Rio de Janeiro 2016 Usaha gigih Anak muda Dari kampung Payaklubi Bukit Keturi Ternyata Tidak sia-sia Sampai jumpa di Sukan Paralympic Sampai jumpa di Sukan Paralympic Siapa sangka Anak kelahiran Perlis ini Bakal mengharungkan nama negara Suatu hari nanti Kini Terbukti Kehebatannya Saya berasa bangga Pasal pencapaian kami Tercapai Matlamat kami Menang Tapi masa dia Tak berapa bagus Walaupun 2007 Di mana Di Doha Dia kena buat 2001 So Planning kita Tahap Dah buat Person best lah Harap dia Beratulis Dari bawah 12.01 Tapi hari kejawanan Banyak perkara berlaku Pasal warming up Ada gangguan Macam-macam Tapi terakhirnya Dia dah capai Apa yang kita nak lah 12.07 Dan mencapai Satu masa yang bagus Dan pecahkan Rekod Paralympic Pemulaan tu Yang lain-lain Geng-geng OKU Semua diam Menantikan Larian Daripada Muhammad Rizwan Bila dah lari tu Semua pakat dia Nampak Macam Tak berapa Confiden Sebab yang Mendahului tu Daripada negara China Sehingga Sehingga 50 Akhir 50 meter 20 meter Yang terakhir pun Tak silap saya Baru Rizwan Pozi Membuka langkah Dan terus Menempat Potong Negara China Yang Geng-geng OKU Yang lain-lain Terus Bangun juga Dengan keadaan yang bersemangat Terus Berterbuk tangan Sambil menangis Betapa Happy Sonok Walaupun Dia orang ni Boleh dikatakan Sahabat Dan kawan Kepada Rizwan Pozi ni Dia orang sama-sama Dengan Kegembiraan Yang Ditunjukkan oleh Rizwan Pozi Untuk Negara Dan negeri Perlis Sebelum itu Kami ada Mengadakan Sembayang Hajat Untuk Atlet-atlet Kita Iaitu Dek Wan Dan Latif Dan seluruh Atlet Malaysia Yang Mengahrumi Kejuhanan Di Rio Tapi Alhamdulillah Dekat doa Kami bersama Kami adakan Sembayang Hajat Bersama Yang berhormat Dato' Sri Pada malam tersebut Dan bersama Dengan ibu bapa Atlet Iaitu Dek Wan Dan Latif Harapan besar digalas Ridwan yakin Dirinya Mampu menghadiahkan Kemenangan Buat Negara Dalam acara 100 meter T36 Cerebral Palsi Rekod sebelum ini Milik Roman Pavlik Dari Ukraine 12.25 saat Majlis Perhimpunan dan Pelepasan Kontingen Atlet Paralympic Diadakan Di Kompleks Sukan Kampung Pandang Kehadiran Tun Abdullah Serta isteri Tun Jin Abdullah Selaku penang Majlis Paralympic Malaysia Membakar Semangat Para atlet Luar biasa ini Kata-kata Semangat Diiringi Doa Sentiasa Meniti di bibir Setiap ahli keluarga Dan sahabat Yang turut bersama-sama Berada di lapangan terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Sebelum Pemergian Ke Bumi Brazil Sukan Paralympic Rio 2016 Misi memburu Pingat emas Digalas Oleh 21 orang atlet Iaitu 19 lelaki Dan 2 wanita Pemenang pingat emas pertama Malaysia Sukan Paralympic ini Kecewa Tidak dapat membantu Menambah pingat Beliau menamatkan saingan Lompat jauh kategori yang sama Sekadar di tempat keempat Dia demam Demam kuning Lepas tu Masuk hospital Masuk hospital Lepas tu balik tu Memang nampak dia Lain lah kan Tak nampak macam orang ni dah Lepas tu Atuk dia ni Purut-purut Lepas tu dia beri jalan ni Umat tu datang tu Memang nampak tak Tak macam budak Dia jaga dia Dia tak punya ragam Dia biasanya Dia tak macam orang ni Dia tak punya ragam Senang jaga dia Sifat dia Dia suka seria Dia begini lasok kan Dia begini lasok Dia main apa Semua dia main Biarlah dia suka Selagi dia larak Dekat mana dia larak Masuk sokong Dekat depan dia kan Seperti tingkat awal tu Memang kita tak ada Sandar harapan apa lah kan Sebab Sebab kata Dia orang kata Dia pun Dengan cara Dia selama Bila berumur 3 tahun Baru dia boleh berjalan Jadi memang kita tak ada Menaruh harapan apa lah Tapi orang kata Kita Terima Anubudah yang Allah Ta'ala bagi ni Dengan rengan Dengan hati kita Mereka Menaruh harapan Kita tak minta Orang kata Dapat Dia satu hari Kelak nanti Orang kata Dapat bidang Yang diceburi Dia tu Bila dapat apa bidang Yang diceburi tu Orang kata dapat Membantulah dia Untuk menjalani kehidupan Yang akan datang Kemenangan Ridwan Turut disambut Oleh majikan bapanya Sebenarnya Kita warga PITC Memang bergembira Dan berbangga Dengan beliau Bahawa anak beliau Telah berjaya Di Rio de Janeiro Dan di hari ni Kita Hadiah untuk hadiah Untuk dia Itu seko kambing Seko kambing Bibiri Apabila saya tengok Dia di internet Sebenarnya saya Sebagai Nak jatuh Matah tu menangis Lepas saya tengok Atas kejayaan beliau Seorang yang Anggotanya Kurang daripada orang biasa Tetapi berjaya Untuk merangkul Pial 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 Ingat di Rio de Janeiro Macam tengok tu Lepas tu Duk jalan Tengok dia nak keluar Pih Lepas dia kata Nak pergi keluar Lawan ke bike lain Nak pergi alostak ke mana Tak tahu Lepas tu Tengok pun Kasut dia tak ada Kasut dia pun Tak apa Elok Saya pun Ada kasut Kat dia satu Di sinilah Tempat Rizwan Pozi Menjalani latihan Pertukangan Sebelum bergelar Atlet negara Dia di sini Dia belajar Pada perabot Saya pun Ajar bagi perabot Untuk Belatih perabot Dia okey Dia mudah faham Kita ajak dia pun Dia mudah faham Dan dia Ingin mencuba Apa yang dia tak tahu Dia cuba Dia suka Suka tanya Apa yang dia tak tahu Dia tanya kita Kita tunjuk Sesikit pun Dia boleh buat Saya percaya Seluruh rakyat Malaysia Dan juga semua Rakyat dunia yang menonton Pada malam itu Bergembira dan bersyukur Kemenangan Rizwan dan juga Latif Kita menonton Secara terus menerus Melalui YouTube Dan kita berkumpul Mahal-mahal Sebelum itu kami Salat Ajak Berdoa Semoga mereka berdua Dan juga atlet lain Mencapai kejayaan Jadi Kami semoga Yang terbaik Kita hanya Mampu Berdoa di sini Pihak kerajaan Dan semua pihak Melihat bahawa OKU ini Bukan saja berjasa Kepada Kepada diri mereka Kepada Orang ramai Yang sekarang Mula memberi perhatian Kepada Mereka Tetapi mereka berjasa Kepada negara Karena lagu Negara pun Dimainkan dua kali Di Rio Dan kami Di waktu pagi Dan waktu tengah malam itu Menyanyi beramai-ramai Bersama dengan Lagu yang Diiringkan di sana Jadi Kita semua cukup Bendira Dia satu Pahanya Kalau tidak berjaya Dia akan cuba lagi Sampai dia Sampai dia berjaya Semangat ini cukup Luar biasa Bukan hanya kepada OKU Tapi kepada orang biasa Harus lihat Semangat Johnya yang cukup ini Ini merupakan Sesuatu yang Sangat Mengujakan kita Kerana tidak pernah Sekalipun Saya rasa bukan Saja dalam sejarah Negeri Perlis Malah di dalam Sejarah Malaysia Di mana Atlet Sejati-Jati Malaysia Telah memperoleh Pencapaian Negeri itu Cemerlang Di peringkat dunia ini Apatah lagi Di peringkat Olimpik Paralympiak Yang saya maksudkan ini Jadi Sudah tentu Tersangat gembira Dan saya merasakan Bahawa perasaan ini Bukan hanya Saya seorang saja Yang merasakannya Tetapi seluruh Ayat Negeri Perlis Dan juga seluruh Malaysia Jadi Ini Kejayaan ini Diharapkan Akan menjadi Suatu peransang Suatu pemangkin Khususnya Kepada Atlet-atlet OKU Bahawa Kekurangan yang ada Pada mereka itu Bukannya merupakan Suatu kekurangan Tetapi itu merupakan Suatu kelebihan Nama Muhammad Ridwan Muhammad Fosi Kian menjadi sebutan Dan menjadi Kebanggaan Serta sumber inspirasi Setiap atlet Kelainan upaya Siapa menduga Anak kelainan upaya ini Mampu mencipta sejarah Merangkul pingat emas pertama Sukan Paralympic Buat Negara Negara ku Negara ku Negara ku Ku beri sebarunya Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Dan Terima kasih telah menikmati Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!